recording in progress oke oke ibu Santi dan ibu Zaitun mau coba praktekkan dialognya would you like to practice oke ibu Santi jadi si bapaknya ini ibu Zaitun jadi Beverly oke silahkan ibu ibu Zaitun dulu yang mulai Bev Beverly ya ya ibu jadi yang bapak-bapak ini jadi bapak ya what's the date today August 13th 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 oke really oh no the conference is negative oh the conference is Tokyo in Tokyo when it is exactly it's on August 21st 20th it's on August 21st but when we first but when we first about my present 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 of red year when will you leave to Porto Hill on the 19th 19th well you still have five days to prepare sir oke seperti itu oke jangan lupa it's nya itu tetap dibawa kalau we talk about kalau misalnya menanyakan tanggal misalnya it's August 13th the 13th seperti itu it's nya jangan sampai ketinggalan it's August the 13th kalau saya tanya misalnya what date is it today tanggal berapa hari ini it's October 25th ya it's October the 25th 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 five-nya berubah menjadi fifth oh iya fifth f-i f-t-h fifth seperti itu nah ya dan yang tadi kita pakai ini these are the expression ini yang kita highlight ini adalah expression-nya expression yang kalau kita gunakan untuk menanyakan tanggal nah yang ini what's the date today what's the date today ini expression yang sering dipakainya kemudian kalau yang menanyakan jadwal seperti ini contohnya when is it exactly oke kemudian ada juga yang misalnya ini masih menanyakan kapan berangkatnya dan sebagainya when will you live for Tokyo bukan tanggal ya oke yang tanggalnya kemungkinan adalah yang what's the date today what's the atau when is the seperti itu kalau sisanya menanyakan jadwal biasanya when is the bla 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 seperti itu oke kita cek ke halaman sebelah ya nah when you talk about asking for dates optionnya ada banyak nih sebenarnya yang yang pertama yang tadi itu adalah when sorry what's the date today what date is it today boleh juga seperti ini kalau yang pertama kan what's the date today what is the date today gitu kan ya kalau disingkat jadi what's the date today atau what date is it today what date is it today nah jawabannya boleh langsung August 13 boleh tambahkan yang versi formalnya it's August 13 atau the 13 Boleh August the 13 atau it's August the 13 atau yang ini boleh juga kalau menanyakan tanggal hari ini ya today is June the 3 atau today is August the 13 when is it exactly when is it exactly ini kapannya berarti lebih ke bukan hanya menanyakan jadwal menanyakan tanggal tapi lebih ke menanyakan jadwalnya ya nah alternatifnya adalah what date is it what date is it it itu maksudnya referring to the meeting ya atau the conference in this case what date is the conference what date is your class what date it is the meeting seperti itu nah mau versi singkatnya boleh ini jawabannya on the 20th and the 21st of August atau mau lengkap it's on August the 20th and 21st kalau ini kan pakenya tambahkan it's nya ya ada it's nya kalau ini cuma ada on nya 21st boleh seperti itu atau on 20th and 21st of August when will you live for Tokyo on the 19th boleh juga misalnya on what date will you depart for Tokyo depart itu maksudnya berangkat on what date pada tanggal berapakah will you depart for Tokyo akan pergi menuju Tokyo kalau yang ini kan on the 19th boleh juga misalnya on August the 19th atau in this case August 20th oke ada pertanyaan oke nah yang tadi saya sempat jelaskan itu adalah ini sorry bedanya antara cardinal dengan ordinal kalau kita ngomongin jumlah angka uang itu kita bilangnya cardinal tetapi kalau kita ngomongin tanggal pakainya adalah ordinal jantungnya seperti ini we we depart from Jakarta on June the first it's the first of June today it's the first of June today is today June the first June the first is today June the first seperti itu ada pertanyaan no question so far ok alright kalau tidak ada mari kita latihan lebih lanjut ok this time we are going to listen to a dialogue talking about asking and answering question about dates ok ibu-ibu boleh tuliskan jawabannya di buku dulu kemudian nanti kalau mau tuliskan di layar juga boleh ok let's listen activity six listen and fill in the blanks at a conference during lunch break on August 20th Natasha how nice to see you again when did you arrive nice to see you too George I arrived two days ago on the 18th by the way your presentation was so interesting really well thanks when are you leaving Tokyo on Tuesday the 25th I want to go sightseeing first hey let's go together that sounds good but what's the date of your departure September 1st great ok one more time to check your answer activity six listen and fill in the blanks at a conference during lunch break on August 20th Natasha how nice to see you again when did you arrive nice to see you too George I arrived two days ago on the 18th by the way your presentation was so interesting really well thanks when are you leaving Tokyo on Tuesday the 25th I want to go sightseeing first hey let's go together that sounds good but what's the date of your departure September 1st great okay number one kira-kira apa when when did you arrive ya pakenya when did you arrive okay yang keduanya I arrived two days ago two days ago two days ago on tanggalnya ayy tim coba lupa lagi saya activity six listen and fill in the blanks at a conference during lunch break on august twentieth natasha how nice to see you again when did you arrive nice to see you too george i arrived two days ago on the eighteenth by the way on on eighteenth jawabannya adalah on eighteenth by the way your presentation was so interesting really well thanks yang ini pertanyaannya when when are you leaving tokyo on tuesday yang tadi oke coba kita cek tuesday 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 Sing first Hey, let's go together, that sounds good, but... What? What? Is... Your departure, what date? Apa ya? Okay, ketinggalan nih saya I wanna go sightseeing first Hey, let's go together That sounds good, but... What's the date of your departure? September 1st Great Okay What's... The date... What's the date of your departure? Yeah, what's... The date... Of... Your departure? September de? Langsung yang itu Ini September de? First The first The first Nah, kalau dituliskan ininya Cukup disingkat seperti ini aja Kalau mau dibacanya betul September the first, great What's the date of your departure? Seperti itu Artinya itu apa? Yang mana? Departure Departure Tanggal keberangkatan Tanggal keberangkatan Maksudnya yang ini Ini itu artinya keberangkatan Kalau di... Yang ini kan maksudnya Oke Kalau di bandara kan ada yang artinya Gate kedatangan atau arrival Ada gate departure Departure itu artinya keberangkatan Nah, ini Ditajakannya adalah What's the date of your departure? Kapan tanggal keberangkatan kamu? Oke September the first, great Oke Now, let's check Kita coba ya Oke Bu Zaitun mau jadi Natasha atau mau jadi George Brown? Untuk latihannya Jadi Natasha boleh Oke Bu Santi berarti jadi George Brown Silahkan Bu Santi Yeah Natasha Oh nice to see you again When did you arrive? Nice to see you too George So I Arrived I arrived I arrived Two days ago On the 18th On the 18th By the way Presentation was so interesting Really? Well thanks Thanks When are you leaving Tokyo? On your Thursday This 25th I want to go sightseeing First I want to go sightseeing first Hey, let's go together. That sounds good, but what's the date of your departure? 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 September 1st. Seperti itu. Oke, ada yang vocab yang belum paham? Atau baru lihat? Mungkin yang ini? Sightseeing apa? Sightseeing? Oke, good. Yang dimaksud dengan sightseeing itu adalah yang ini kan? Oke, sightseeing itu adalah jalan-jalan. Jalan-jalan artinya yang lihat-lihat gitu. Bukan jalan beneran sih sebenarnya. Bukan referring ke jalan kaki beneran, tapi lebih ke kalau kita baru datang ke suatu tempat baru. Cuci mata. Ya, that's right. Cuci mata alias keliling-keliling. Keliling-keliling untuk pengen tahu seperti apa sih. Kalau kita ke Jakarta kan nggak mungkin cuma datang ke Jakarta terus nggak kemana-mana dulu gitu kan. Pasti sightseeing dulu. Nah, kalau di Jakarta misalnya sightseeing-nya kan bisa naik Transjakarta. Misalnya kalau dulu, kalau sekarang kan ada MRT misalnya. Lightseeing-nya bisa naik MRT, seperti itu. Oke. By the way, di Cirepon udah ada bis itu ya, Trans Cirepon ya? Baru lihat beberapa minggu kemarin tuh. Baru lihat kok ada ya Trans Cirepon ya? Routenya udah... Mana? Routenya kalau nggak salah kemarin tuh lewat Bypass doang. Ada lewat Bypass. Tapi nggak tahu kemana-mana laginya saya nggak tahu. Cuma lewat, ih ada Trans Cirepon gitu. Nggak tahu tuh, beneran lewat Bypass atau nggak tuh? Kalau saya pernah sekali lihat lewat Bypass tuh. Memang ya? Memang lewat Bypass ya? Ya. Oke. Ada lagi ibu yang belum paham ini ya? Belum kenal dengan katanya? Oh ya, terakhir yang langkah saya yang Great. Yang terakhir. Great. Ah, yang ini. Oke deh. Great itu artinya... Kalau Magna sebenarnya kan artinya... Wow, keren. Boleh juga karena disini responnya yang ini. That sounds good, but what's the date of your departure? September the 1st. Great. Oke deh, pas gitu maksudnya. Jadwalnya nggak bentrok gitu. Great. Kalau misalnya ibu nanyain jadwal ke saya misalnya, besok ada waktu nggak bu gini-gini-gini? Oh ada saya, ada free time jam segini. Oh, that's great. Gitu. Oke deh. Kita bisa ketemuan nanti jam sekian. Gitu. Itu maksudnya yang... Jadi selain bilang oke, you can say, oke, great. Boleh juga, oh great. Seperti itu. Jadi great ini lebih ke pengganti oke kalau disini. Alright. Nah, kalau saya bilang alright, ibu bisa jawab great. Iya. Jadi selain bilang oke, you can say, great. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita akan dengarkan sekali lagi nih, ada beberapa expression-nya. Sekarang diisi dulu, baru kemudian kita cek itunya, kalimatnya. Nah, tadi kan sudah dikenalkan expression yang ada disini nih. Yang ada disini nih. Seperti contohnya kalau menanyakan tanggalnya, what's the date today? What date is it today? Jawabannya seperti ini. Kalau menanyakan jadwal, misalnya when is. Misalnya seperti itu ya kan. When will you live? Seperti itu. Boleh. Nah, sekarang you complete the sentence first. Diisi dulu ini di buku. Baru kita cek beneran enggak jawabannya sama dengan yang di dialognya. Silahkan. Diisi dulu dengan expression yang tadi sudah dipelajari. Jadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. What date is it today? It's blah, blah, blah. Okay. 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 Sudah? Mari kita cek. Tanggal hari ini berarti it's October the 25th. Yeah. By the way, ini pertemuan keberapa ya? Okay. Tentang. Okay. Okay. All right. Okay. 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 All right. Okay. Sekarang Oktober ke 25. Sekarang Ok. 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 Ok. Sekarang Ok. Sekarang Ok. Sekarang Ok. 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 Sekarang Ok. Sekarang Ok. 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 Seperti ini. Coba kita dengarkan sekali lagi ya. To check ya. Activity 8. Listen. Fill in the blanks with the right words. On campus. What's the date today? It's March 11th. When is the final test? I think it's on the 18th, March. Really? Is it on Wednesday? No, it's on Tuesday. And when will we know the result? Three days after the test. So, the result will be on Friday, March 21st? Yes, that's right. Okay, tanggal 24 November ternyata. Kalau tidak ada halangan. Okay. So, jawabannya ini. Okay. Jawabannya ini harusnya November 20th. 24. November 24th. Is it on Wednesday? Yes. Misalnya diganti ininya menjadi on Monday. No, it's on Wednesday, misalnya. Okay. Jawabannya ini menjadi 24, 25, 26. Okay, misalnya November 27th. Seperti itu. Okay. Nah, tadi jawabannya betul ya. What date is today? Oh, ini date-nya. Tidak pakai, sorry. Kita... Oh, sorry. Kita iris dulu. Today-nya sudah, bosan sebutin. Okay. What date is it today? It's March 11th. When is the final test? I think it's on 18th of March. Really? Is it on Wednesday? No, it's on Tuesday. And when will we know the result? Three days after the test. So, the result will be on March the 21st. Yes, that's right. Seperti itu. Let's practice, ya. Bu Zeytun, kita practice. Kayaknya Bu Santi lagi ngawas dulu sebentar. Okay. Oh my goodness. Kemana nih? La, 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 la. La, 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 la Oh my goodness Oh my goodness Okay Oof Keputuhi Okay One more One more One more One more One more One more Keputuhi 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 Apa ini? Ini yang jatuh Okay ok